Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleh aklas 8 Kali ini kita akan belajar tentang babaru yaitu di pelajaran 5 yaitu Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud Sujud merupakan salah satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah SWT Hanya kepada Allah saja kita boleh bersucud Adapun kepada sesama manusia kita tidak boleh sucud Kita hanya diberintahkan untuk saling menghormati saja Posisi ideal sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah SWT Adalah saat sucud, dahi, telapak tangan, kaki dan lutut semua menempel ke tanah Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sujud syukur Siapa kalian yang sudah pernah melakukan sujud syukur ini? Kapan melaksanakannya? Dan apa sebabnya kita harus sujud syukur? Nanti kita akan mempelajarinya Syukur artinya adalah berterima kasih kepada Allah SWT Biasanya kita mengucapkan syukur dengan membaca Alhamdulillah Adapun sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Atau telah terhindar dari bahaya Syukur artinya adalah berterima kasih kepada Allah SWT Hukum sujud syukur adalah sunnah Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan yang artinya Dari Abu Bakrah Sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW Sesuatu yang menggembirakan Atau kabar suka Beliau langsung sujud syukur kepada Allah Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi Kapan kita melaksanakan sujud syukur? Yang pertama Yang pertama jika kita mendapat nikmat dari Allah SWT Misalnya kita rangkeng satu Atau kita mendapatkan hediah Yang kedua jika kita terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar Misalnya kita selama dari kecelakaan Atau kita selama dari gempa bumi dan sebagainya Bagaimana cara kita melaksanakan sujud syukur itu? Lihat pada gambar berikut Yang pertama kita berdiri Menghadap Qiblat Kemudian niat untuk melaksanakan sujud syukur Yang kedua kita sujud seperti sujud saat kita sholat Dan membaca doa sujud syukur Yang ketiga kita duduk Yang keempat mengucapkan salam Untuk doa sujud syukur kita baca dan hafalkan bareng-bareng ya Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Yang artinya Maha suci Allah Sekala puji bagi Allah Tiada Tuhan selain Allah Allah maha besar Tiada daya dan kekuatan Kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi Maha agung Hikmah sujud syukur yang pertama adalah Terhindar dari sifat sombong atau angkuh Yang kedua kita akan memperoleh kepuasan batin Atas anugerah yang telah kita terima Yang ketiga kita merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya Yang keempat kita akan memperoleh tambahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang keenam kita akan selama dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala Untuk pertemuan kali ini Bunana cukupkan sekian dulu Sebelum Bunana akhiri Bunana ingatkan Agar kalian sholat tepat pada waktunya Jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran Sholat zuha Zikir pagi dan zikir sore Dan selalu hormat dan patuh kepada orang tua Bunana akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat dalam belajar Terima kasih telah menonton